Mendaki gunung memang tidak terlepas dari cerita horor yang kerap sekali dialami para pendaki. Berbagai kejadian aneh dan mistis memang sudah tidak asing lagi bagi mereka yang mencintai hobi mendaki gunung ini. Dan hampir semua para pendaki pasti pernah mengalami kejadian mistis di saat pendakiannya. Namun, pernahkah terlintas di benak kalian bahwa ada seorang pendaki yang mendapat pusaka gaib ketika sedang mendaki? Hal ini benar terjadi, Harry, seorang pendaki yang pernah mendapat sebuah pusaka gaib ketika sedang mendaki ke gunung kawi. Pusaka itu berbentuk sebuah keris kecil yang biasa masyarakat sebut semar mesem. Usut punya usut setelah Harry mendapat benda itu, dia banyak mengalami kejadian horor di seluruh pendakian berikutnya. Penasaran dengan kisahnya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sob dengan gue Indra di besok pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua nih yang sudah mensupport kita sampai saat ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan yang mayasa. Di kesempatan kali ini yang pastinya gue masih mendatangkan narasumber yang dimana narasumber gue ini sangat horor banget ya kisahnya ya. Dimana dia menemukan suatu benda ya dikatakan benda gaib banget ini lah ya. Dan ini pendakian dari gunung kawi dan berujung ke gunung gede. Wah ini gokil banget. Ini ceritanya kalian patut simak sampai habis. Tapi sebelum masuk ke cerita kita langsung aja nih siapa dulu narasumber gue kali ini. Halo Bang Benzema. Benzema. Harry bang. Bang Harry. Benzema namanya lu bang. Namanya namanya. Dan kali ini nih bang. Lu akan membawakan kisah yang dimana nih. Kisah bakal lu ceritain ini aman ya bang ya. Aman. Aman ya. Ini perjalanan pendakian lu dari gunung kawi ke gunung gede. Nah itu lu mendapatkan suatu benda pusaka bang. Iya. Ini lu bawa bisa ditunjukin ke teman-teman sih bang. Bisa-bisa. Ini lu dapet waktu di gunung kawi terlebih dahulu tuh bang. Ini lu dapet waktu di gunung kawi terlebih dahulu tuh bang. Cara mendapatkan seperti apa ya dan ini nanti lu bakal ceritakan sampai habis kisahnya seperti apa bang. Dan ini akhirnya berujung ke gunung gede ya. Berujung ke gunung gede ya. Nah jadi gue balik lagi nih ya kepada teman-teman semua nih lu simak terus video ini sampai habis. Karena nanti disitu kita bakal mendengarkan kisah dari bang Harry saat pendakian di gunung kawi dan berujung ke gunung gede. Dan nanti semoga kisah ini bisa menjadikan pelajaran juga bagi teman-teman semua. Dan yang pastinya kalian semua bisa mengambil sisi baiknya dalam cerita nanti yang akan dibawakan oleh bang Harry kali ini. Oke mungkin kita gak usah berapa waktu lagi kita langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi gue saat itu mendakin kisaran tahun 1999 mau 2000an lah kisaran tahun itu. Gue cobalah ke gunung itulah ke gunung kawi yang ada di Jawa Timur. Bersama teman-teman gue beberapa kalau kurang lebih 4 atau 5 rombongan sih. Gue lupa tuh udah lama banget. Kalian gak 5 kalinya. Satu lagi sempet di post kan gak ikut. Nah akhirnya berempat itu gue naik nih. Ternyata kepercayaan orang sono. Ternyata yang naik itu bukan gue doang bang. Orang kampung sono juga naik. Banyak yang naik. Jadi naik itu kok orang naik? Gue kan layaknya orang naik gunung gimana sih? Bawa peralatan, bawa ini. Kok ini pada biasa aja. Gak taunya itu. Gue gak tau itu tempat pesugian. Tempat orang bawa kayak bawa... Seserahan gitu. Seserahan lah gitu. Bawa ini, bawa ini lah. Bawa warna yang bawa. Macem-macem lah. Gue kan kagak paham gue. Tahunya gue wah kayak bagus nih. Saat itu memang viral tuh gunung. Sekian. Akhirnya gue coba. Nah, tradisi sana itu. Kalau lo masuk ke tempat. Satu tempatnya ada gue nih. Masuk ke tempat. Mungkin sekarang gak tau dah. Udah 20 tahun lebih kan. Masih ada apa enggak. Jadi, disana itu siapa yang bisa masuk ke situ. Dapet sesuatu. Nah, itu beruntung. Dibilang gitu. Oke, beruntung itu dalam tanda kutip lah ya. Kutip katanya gitu. Jadi, orang berlomba-lomba pada kesana. Oke. Ntar dia coba lagi. Coba lagi. Ape bermalam disitu. Ntar coba lagi. Gitu. Nah, gue tanpa. Sekedar lewat aja kalau gue. Iya. Sekedar lewat. Gue ketuk. Guanya. Assalamualaikum. Gue ajan. Gue komat. Bismillah. Dapet lah gue. Apaan ini? Gue bilang gitu. Oke. Wah, ternyata beginian. Apa sih? Menurut gue unik aja. Cuman gue gak mikir panjang. Kok gak? Wah, ntar buat gini. Ntar gue jadi kebal. Ntar gue jadi nerit-rejeki. Gue gak gituan. Gue gak. Oke. Serius gue agak. Sampai sekarang gue pun. Nampai gituan gue. Jauh. Sorry bang, gue potong. Ini waktu lu ke Goa ya itu ya? Iya. Itu lu sendiri apa memang sama beberapa teman lu nih? Teman gue lagi ngopi di sana. Kan banyak tuh orang tuh. Penasaran. Gue penasaran. Apa sih? Ada apa sih? Ramai ini? Pada kesitu ada apa sih? Iya. Ya gitu. Akhirnya keluar dari gue itu. Gue dapet. Gue cerita ke teman gue. Wah, ntar lu sampai rumah diikutin. Ikutin apaan? Penunggu sini. Gitu. Apaan sih orang beginian doang? Belang. Gitu. Sikat cerita begitu bang. Udah gitu. Udah gak ada apa-apa kok. Biasa aja udah. Ya lu menganggap itu benda lenik aja ya? Unik lah. Unik aja. Enggak. Enggak ada. Enggak. Gue gak respect sama benda ini buat penarik sejeki atau buat kebal atau buat apa. Gue enggak. Karena gue mungkin orang yang berlomba-lomba itu pengen ini pengen itu. Karena gue enggak pengen. Iya. Gitu ceritanya bang. Jadi memang. Suara gimana gue potong lagi ya? Jadi memang pada saat itu lu hanya ingin ya gue coba iseng gitu atau gimana tuh? Karena lu mencoba mengetuk azan tadi komat ya? Melakukan ritual secara inilah ya? Ya kok orang gue penasaran ke orang. Gue nanya. Apa sih? Nanti katanya begini-begini-begini. Tanya-tanya warga sekitar. Iya. Masa sih saya enggak percaya dong. Masuk di tempat begini-begini gitu ya. Gue coba. Karena gue kan selalu punya adab dong. Enggak main nyelondong lain masuk. Siapa tau itu ada penghuninya. Kan gitu. Punya adab. Gue ketuk dulu. Terus kan. Ada orang nyelondong masuk. Enggak dapat apa-apa. Enggak dapat apa-apa. Yang enggak terima. Yang tunggu di situ enggak terima. Iya. Iya kan. Nah gue heran. Lah kenapa gue dapet nih? Orang ada bermalam di situ. Oke. Jadi memang. Udah gue bawa. Udah gue enggak cerita ke yang lain. Gue bawa aja udah. Ini gue cerita ke temen gue. Udah normal. Biasa. Orang mudah-mudah kian ya biasa. Kalau balik udah. Biasa aja udah. Mudah kian bermalam di situ. Camping di situ. Dia puncak. Biasa aja. Enggak ada apa-apa. Oke. Dan lo enggak menanyakan ke warga sekitar gitu. Kalau lo mendapatkan benda itu. Wah enggak. Jadi memang udah lo keep aja tuh. Iya keep. Gue tau nanti kalau gue begini jadi waran rebutan. Oh gitu. Gue tau. Kenapa tuh bang lo bisa tau kayak gitu? Karena mereka berebut. Untuk mendapatkan benda itu. Benda-benda apapun. Apapun bendanya berebut. Nanti jadi musyrik bang. Bahaya. Oke. Gue biar kata begini juga bang. Insya Allah Islamnya gue. Oke. Jadi memang lo ini. Ini gue. Kita luruskan aja bang ya. Di pendakian Gunung Kawi lo itu memang tidak ada niat untuk mencari sesuatu. Enggak ada. Ini pure hanya pendakian aja. Pendakian aja. Gue menikmati alam aja. Oke. Dan akhirnya lo berlanjut di Gunung Gede. Nih. Lo bisa ceritainya bang. Dari awal tuh seperti apa tuh. Pendakian lo sampai akhirnya tuh. Udah gue putuskan. Gue berhenti. Gue fokus kerja aja. Gue fokus. Gue kerja di suatu perusahaan. Burjah gue mengabdi disitu udah hampir 12 tahun lebih. Dan gue pikir di perusahaan itu kok olahraga kayak belutangkis ada bang. Putsal ada. Dan ada turnamennya gitu. Dapet biaya dari perusahaan semuanya. Dan gue tanya. Kok pendaki Gunung gak ada sih olahraga Ginek Gunung gitu. Gue punya ide disitu. Keluar dah. Gue udah lama juga kan gak ngedaki tuh. Dari 2006. 10 tahun. Gue tanya tuh. Seluruh. Karyawan yang bekerja disana lah. Belum pernah. Belum pernah. Emang dari dulu belum pernah. Tapi kalau lo ngadain. Lo pelopor. Oke gue bergerak lah. Gue belum pernah. Jadi anak-anak itu gue doktrin setiap istirahat bang. Doktrinnya kayak gimana? Gue doktrin gini. Kumpul. Besok kan kita liburan nih. Empat hari. Dan kesona gak ada libur lagi nih. Kita manfaatin yuk. Liburan yuk. Kemana tuh? Kemana tuh? Nanya gitu. Gue punya tempat yang bagus sih gue bilang buat lo. Dan bakal jadi cerita ke anak lo nantinya ke depannya. Dan bakal bisa dikenang selama hidup lo. Gue bilang gitu bang. Kemana nih penasaran kan? Penasaran tuh. Gue bilang. Kalau lo. Turing. Ke Jogja. Ke Bandung. Berjam-jam. Wajarlah. Semua orang juga ngerasain. Tapi lo pernah gak jalan kaki di atas 16 jam? Gue bilang gitu. Wah gila lo. Kita jalan kaki. Liburannya. Pernah gak? Pernah gak lo berpergian tanpa. Ada gadget. Ya. No sinyal. No sinyal gadget. Kita ngobrol berjengkrama biasa. Iya ya? Wah asik kayaknya tuh. Kemana tuh? Kita naik bunung. Gue bilang gitu kan. Dan naik bunung. Wah. Satu daftar. Satu daftar. Satu daftar. Total itu ada sepuluh bang. Sepuluh orang. Yang ikut. Sama gue sebelas. Iya oke. Wah udah sebelas orang nih. Gue bilang. Wah lumayan banyak nih. Cuma kebanyakan perempuannya dari prianya. Dan. Setelah. Beberapa. Hari kemudian. Udah mendekati libur. Ah gila gue bawa sepuluhnya. Bawa ini. Baru kepikiran bang. Ini orang gak pernah semua nih. Gak ngerti. Pemula semua ya? Pemula semua. Wah gue harus nyari dong temen yang udah pernah. Gue tanya nato-ato bang. Ketemu satu temen namanya. Habib. Iya. Dia udah. Sering naik bunung. Udah agak. Dibilang senior di atas gue lah. Udah sering. Udah tua juga. Nah ketemu dia lah. Gue rayu. Ikut. Backup. Nah bantulah. Gue juga udah lama banget gue naik bunung. Emang lo gak kangen? Gue bilang. Gue juga sama. Udah sepuluh tahun nih. Sekali aja lah. Setelah itu udah. Gue bilang gitu kan. Akhirnya. Dil. Kita rapat. Kita briefing. Alat-alat apa yang dibawa. Gue siapin. Gue sewa semua bang. Gue sewa semua. Karena udah lama banget nih. Udah pada kusam kan. Alat semua gue sewa. Akhirnya deal. Apa aja yang dibawa. Kita putuskan untuk. Saat itu. Naik kereta. Naik kereta? Iya. Kita naik kereta. Tujuannya ke. Gunung gede itu naik kereta. Karena gue emang belum pernah naik kereta. Selama ini gue. Kalau naik gunung itu. Kalau gak. Kalau triple. Kalau BM. Gitu. Apalagi jaman-jaman dulu. Belum ada HP kan. BM sono. BM sini kan. Akhirnya. Gue cepetuskan naik kereta. Ternyata. Naik kereta itu. Gak semudah yang dibayangkan. Kenapa tuh bang? Ketika gue naik turun dari stasiun Bogor. Itu angkut banyak bang. Iya. Gak ada yang mau. Kenapa? Gak ada yang mau ke Gunung Putri. Nganter. Jarak atau gimana tuh? Karena udah beda trayek bang. Resiko buat dia. Oh oke. Jadi memang lu mau nyarter ya? Iya gue nyarter. Satu mobil gue bayar. Minta berapa gue bayar. Dia gak mau. Gak ada yang mau. Tiba-tiba udah ngeblank tuh. Wah gimana lagi nih? Itu udah maghrib. Situ. Gimana lagi nih? Akhir tiba-tiba dateng nih sopir nih. Yang gagah nih. Berani lah. Dia bilang berani. Dia bilang gede badannya lah. Wah bilang. Keren nih. Berani. Ayo lah. Bahasa kita mah. Ayo mau gue. Lo tambahin gue gocap. Wesa kasarnya gitu. Tiba ngomong Sunda. Temen gue ada orang Sunda bang. Iya iya iya. Ngerti. Tambahin gocap ya gitu. Ya siap. Gue tambahin gocap. Kalau gak salah waktu itu biayanya 250 ribu. Nyarter tuh sampe ke Post Putri. Jalan. Wah. Karena dia. Kayaknya dia preman lah. Berani lah. Itu juga. Pede. Jalan gak taunya bergitu. Sampe chip panas. Gue dihadang bang. Sama. Sama preman sono. Dikepung mobil gue. Waduh. Dikepung. Dikepung. Bahasa. Bahasa Indonesia nya nih. Kan ini ada yang arti ini. Wesa sunnya. Lo tau aturan kagak? Ini wilayah gue. Gitu. Iya. Lo tau aturan kagak? Ini wilayah gue. Lo turun semua. Lo naik mobil gue. Lah kan itu udah bayar bang. Duit udah masuk. Kayak gue jago itu preman. Takut juga. Udah patungan lagi. Patungan lagi. Gitu. Udah patungan lagi. Lah gue luar duit lagi saya. Udah gue keluar duit. Patungan lagi gue luar. Ganti mobil nih. Apa? Ganti mobil abang gak? Enggak. Akhirnya gue keluar duit lagi. Buat nyogok itu preman. Dikepung. Mobil gue mau ditebalikin. Akhir. Itu. Wah gak sembuh dari bayangan. Ternyata. Iya. Berhasil lolos. Lolos. Itu tuh. Jalan lagi. Mogok. Tanjakan ke Putri. Tanjakan tajam tuh bang ya. Iya. Itu mogok bang. Mogok. Turun. Dorong. Asal datar dikit. Naik bareng bareng. Ntar nanjak lagi. Turun lagi. Dorong lagi. Mobil bagus. Eh ini mobil bayar. Begini amat. Sampai pos. Sampai pos jam 12. Sampai pos jam 12. Gak kebayang. Iya. Kebayang gak berapa lamanya itu. Sampai pos jam 12. Iya. Jam 12. Lagian kita capek. Dorong naik. Dorong naik ya. Kita istirahat tuh di pos putri itu. Istirahat. Kita ada yang tidur. Ada yang makan. Rokok. Masak mie. Atau makan. Macam macem dah. Kita putuskan jam 3 naik. Hmm. Jam 3 bang kita naik. Jam 3. Subuh. Oke. Subuh nih ya. Iya. Kita putuskan jam 3 subuh naik. Iya. Jam 3 subuh. Saya naik. Ke pos pendaftaran. Kita registrasi. Dan itu banyak bang. Saya tanya. Ada berapa pendaki pak? Ada 2.500. Saya ingat itu. 2.500 pendaki. Iya. Banyak. 2016 tuh. 2016. Karena libur panjang momen itu. Dan di kalender itu. Udah gak ada liburan lagi. Itu doang momennya. Ngabisin deh. Ngabisin ya. Libur 4 hari. Yang. Pas gitu. Saya dilolosin nih. Dilolosin. Ada yang gak terima tuh. Loh kok dia bisa naik? Aturan kan jam 6. Nah tertera disitu bang. Aturan pendakihan jam 6. Nah jam 3 saya mulai naik. Situ kan cuma berlima. Dia kan 10 lebih dari 10. Lebih dari 5. Boleh. Oh nyata begitu aturannya. Secapai banyak orang nih. Yang dikit. Nanti lu nunggu jam 6. Iya. Lewat. Boleh. Akhirnya kita lolos tuh. Berangkat jam 3 tuh bang. Iya. Normal pendaki. Emang pas saat itu musim. Waktu itu tanggal 12 September. 12 September 2016. 16 dan 12 orang. Itu saat itu musim. Hujan bang. Musim hujan. September. September. Soalnya ya. September November. Musim hujan. Hujan. Normal pendakihan. Baru jalan sebentar. Pas turunan itu yang mengambil air mata air. Temen. Ke seleo. Ke seleo tuh. Wah baru naik. Udah ke seleo. Batal nih urusannya. Akhirnya. Kita break disitu udah. Kita urut-urut. Bisa jalan. Di papah tuh. Oke lama-lama. Bisa jalan. Sebelum. Dipas di mata air. Kita lewati nih. Post 1. Post 1. Kita break. Kita break. Kira-kira jam 4 tuh. Oke jam 4 subuh ya. Iya jam 4 subuh ya. Jam 4 subuh kita break. Kita minum masak jahe. Rokos sebentar. Jalan lagi. Jalan lagi. Post 2. Begitu. Kita break. Kita jalan. Post 2. Dari post 2 ke post 3. Kisaran jam. 9 bang. Kita habis break kan lama juga tuh istirahat. Iya. Jam 9. Jam 9 itu. Lu. Lu baru. Bisa. Mensyukurin. Nikmatnya matahari. Ketika lu di dalam hutan. Iya. Dan kabut. Itu bang gua. Rindu buat matahari. Oke. Berarti bang. Iya bener. Yang lu kabut parah. Kabut parah. Dingin banget. Itu gua rindu buat matahari. Gua baru misalnya. Wah. Selama ini gua ngeluh soal matahari. Panas banget. Bekasi kan tau sendiri. Panas banget. Bekasi. Dibilang banget. Planet luar lah. Luar lah sih. Iya. Gua baru. Wah. Bisa mensyukurin. Di saat lu di dalam hutan. Kabut. Itu dingin luar biasa. Rindu buat matahari gua. Itu jam 9 tuh. Matahari lama. Mana sih matahari. Matahari mana sih. Udah. Aku rindu. Belak itu bang. Jalan lagi. Ke pos 4. Temen ngeletuk dah tuh. Letuk apa bang? Lama amat ini. Dari tadi kagak nyampe-nyampe. Nampai pendaki semua. Pemula ya. Pemula semua. Masih jauh ini. Ntar lagi. Saya bilang gitu. Dari tadi lu sebentar lagi mulu. Gitu kan. Ya kalau capek istirahat. Saya bilang kan. Istirahat aja dulu. Break. Saya bilang gitu. Yaudah lah. Pisaran pos 4. Pisaran jam 12 tuh. Juga kita break. Lumayan lama tuh di pos 4 bang. Pos 4 lumayan lama gitu tuh break. Tidur-tiduran. Udah bikin api unggun. Lama. Akhirnya berangkat lagi ke. Menanjak ke pos 5 dan kesurkan itu. Mulai kita. Kita mulai jam 3. Mulai lagi bang. Jam 3 sore? Jam 3 sore. Lah lama juga berarti ya? Lama gitu. Lama. Ya karena kita bawa orang baru semua tuh. Oke. Mulai lumayan lama tuh. Gue jalan lagi. Pos. Sampai pos 5 itu kan lumayan jauh tuh. Kurang lebih sebelum maghrib. Nampai sana. Kabut gelap. Oke. Disini akan canan ya? Iya. Disampai surkan. Gelap bang. Gelap. Kabut gelap. Ngeletuk dah temen. Ini namanya puncak gitu. Begini doang ini. Gitu. Bener-bener kabut. Gak keliatan. Kabut. Ini belon puncak. Surya Kencana. Puncak masih ada lagi. Nanti kita nge-camp disini. Kita cari lokasi. Kabut. Kabut kan begini bang. Begitu. Berapa menit kemudian. 10 menit atau 20 menit kan hilang tuh. Baru terlihat tenda-tenda. Iya. Rame tuh ya. Rame. Bener. Rame banget. Banget. Rame banget. Luar biasa rame. Kita nyari. Lokasi buat mendirikan tenda. Iya. Nyari lokasi. Udah. Bikin tenda. Yang perempuannya masak. Kita bikin tenda. Kita ajarin deh tuh. Karena saya dua orang yang pengalaman tuh. Saya dan Habib. Kita ajarin. Cara bikinnya begini. Lama itu tuh. Salah lagi. Bikin lama. Salah lagi. Bikin api unggun. Ada yang bagi-bagi tugas lah. Begitu udah jadi. Mau masak air. Airnya habis. Ngambil air dong. Ngambil air disana. Iya. Akhirnya sih. Yang temen saya ini. Ngambil air si Habib. Ngambil air. Gak balik-balik bang. Dah. Lama dong berarti. Ketutup kabut. Oh. Ketutup kabut. Ribuan tenda. Ada 2.200 tenda kan. Iya. Tutup kabut. Nyari. Tenda gue dimana ini. Tenda gue dimana. Tunggu balik-balik. Nah kita kan khawatir ya. Kita susulin. Tapi kabut mulu. Gimana caranya. Akhirnya caranya kita pakai. Lampu. Apa. Lampu itu yang di headlamp tuh. Yang. Emergency. Emergency. Oke. Kita ngakalin. Semua nyalain lampu emergency. Biar dia ngeliat. Baru ketemu bang. Dia udah menggigil. Udah muter-muter itu di. Udah menggigil. Udah. 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 Udah keriput lah. Akhirnya disitu kita bikin. Api ungun. Bikin. Api ungun. Cicilan lah. Iya. Cicilan. Biar menghangatkan tubuh. Nah temen sayang. Si. Reno ini. Kok. Dari tadi. Ketepatnya itu jam 8 bang. Dari tadi orang kok gede-gede banget lewat. Gitu. Gak ada yang lewat. Saya bilang. Orang gede. Iya. Tuh. Awalnya orang kok gede-gede amat yang lewat ya. Ah. Gak ada orang. Saya bilang. Gede-gede. Gitu. Udah. Udah kita. Udah capek banget nih. Udah tidur-tidur. Udah setelah makan. Tidur. Kisaran jam 9. Jam 9. Karena udah kabut itu. Udah rintik-rintik juga. Jam 9 kita tidur. Dan malam. Niatnya pagi itu kita mau. Sunrise bang. Iya. Pagi. Ke puncak. Ke puncak. Niatnya. Eh kesiangan bang. Bangun jam 10 semua. Siangan. Karena kebalangan. Iya bang. Iya. Karena kelelahan bang. Kelelahan. Jam 10 bangunnya jam 10. Masak. Perempuannya masak. Lakinya beberes. Udah kita balik aja lah. Gila gitu. Sekalian. Lewat lintas jalur. Oh. Jadi pendakian lo ini lintas bang. Lintas jalur bang. Putri Cibodas. Putri Cibodas. Oke. Akhirnya. Gue lintas jalur bang. Jalan. Mulai jalan. Setar jam 12. Siang. Cuaca cerah. Karena siang. Penter. Siang sampai atas. Kisaran jam 1. Pesatuan. Sampai puncak. Kita foto-foto. Nggak kerasa. Udah jam 3. Jam 3. Sore. Nggak kerasa. Wah. Udah jam 3 nih. Masih di puncak. Masih di puncak. Nggak kerasa. Yang asik ya. Cuaca kan. Karena selama perjalanan kita dapet kabut. Iya. Dapet kabut. Wah. Udah jam 3 nih. Cabut yuk. Balik. Ada balik. Balik. Gimana bang? Ada balik. Balik. Kita. Logisasi kita udah habis nih. Udah tipis. Ini tinggal buat. Nanti di kanang badak. Logisasi kita. Udah tipis. Udah bener-bener. Tinggal di kanang badak doang. Post terakhir nih. Yaudah. Jabut balik. Saya ngindarin di tanjakan setan itu maghrib. Jangan sampai disitu. Kenapa tuh bang? Iya kalau orang yang biasa ngedaki udah tau lah. Ini kan saya bawa. 10 nyawa yang belum pernah. Ngedaki gunung. Iya ngedaki gunung bang. Saya ngindarin takut. Takut saya bang. Takut. Akhirnya saya turun. Dari puncak jam 3. Sampai tanjakan setan. Alhamdulillah sebelum maghrib. Kisaran jam setengah 5. Atau jam 5. Turun. Itu prosesnya lama bang. Tanjakan setan itu. Karena gue meter semua tuh. Baru ngeliat itu begini. Wah gue meter semua. Prosesnya atuk. Pegangin nih. Pegangin nih. Pegangin nih. Wah ramai semraut dah. Namanya orang meter semua. Orang pada pemula kan. Ya. Kita arahin. Ini kesini. Ini kesini. Kesini. Udah lolos. Alhamdulillah. Turun lagi. Nyampe. Maghrib di kandang badak. Maghrib? Maghrib di kandang badak bang. Oke. Kandang badak. Kita istirahat. Drink. Ngambil air. Masak. Ini logistik terakhir bang. Oke. Di kandang badak nih ya. Iya. Logistik terakhir. Nah nih. Logistik kita terakhir. Kita sisa air doang nih. Kita habisin. Biar enteng bawahnya. Hmm. Nah. Kita habisin disitu. Paling yang sisinya coklat-coklat aja. Piar enteng bawahnya kita habisin disitu. Udah bercengkrama dah. Normal. Biasa. Ketawa-ketawa. Biasa normal lah. Sampai jam. Kisaran gak kerasa. Itu jam setengah sepuluh. Saya inget itu. Jam sembilan lewat. Setengah sepuluh. Wah gila. Malam bang ya. Malam. Kita dirikin. Mendirikan tenda disitu. Target saya itu. Pagi itu harus udah balik bang. Udah nyampe. Iya. Ya target saya. Akhirnya. Jam gak kerasa jam sepuluh. Wah jam setengah sepuluh. Jam sembilan lewat. Wah. Jam sembilan lewat nih. Balik yuk. Kemas. Udah kemas-kemas tuh. Kemas-kemas. Kita briefing. Kita balik. Kita jalan malam. Tolong lebih hati-hati. Karena kita mau melewati air panas. Air panas itu apa? Karena resiko nih. Banyak yang tanya. Pokoknya ikutin aja. Saya ngelangkah kemana. Setelah saya pijak. Ikutin hijak langkah saya. Pelan-pelan aja. Saya bilang gitu. Ini resiko. Karena sebelah kiri jurang. Tau kan air panas. Sebelah kiri jurang itu. Resiko banget. Apalagi buat yang belum pernah. Wah. Udah malam. Kabut. Resiko. Resiko. Jam setengah 10. Kita turun bang. Jam setengah 10. Malam kita turun. Jam 9 lewat 15 lah. Kisaran sih gitu. Kita turun. Tekstur tanah emang main icin. Karena kabut. Oke. Jadi kondisinya masih kabut nih ya? Iya. Kondisi kabut. Kondisi kabut. Akhirnya sampai lah. Kita di kandang batu. Sebelum air panas. Kandang batu itu. Kita briefing dulu bang. Karena saya. Wah ini resiko banget nih. Karena saya pernah dapet info. Pernah ada yang. Jatuh disitu. Tahun berapa saya kurang tau. Pernah dapet info. Biar panas ini ya? Biar panas itu. Karena dia megangan tebing itu. Akhirnya panas kaget. Reflek. Jatuh. Kejurang. Kejurang. Tahun berapa. Entah tahun berapa. Saya pernah dapet info seperti itu. Wah saya briefing. Disitu. Nanti. Apa yang saya pijak. Tolong ikutin. Kita pelan-pelan aja. Yang penting selamat lah. Saya bilang intinya. Karena tantangan terbesar saya. Menurut saya. Ini. Resiko. Menurut. Wah resiko banget ini. Ini nyawa orang nih. Gue bawa nih. Oke. Berhasil setelah briefing. Kita mulai. Star. Kisaran jam setengah sebelas. Setengah sebelas malam. Setengah malam. Star. Satu. Pelan banget bang. Satu. Lolos. Satu. Lolos. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuh. Sonanya udah aman. Saya pikir. Berhasil semua. Alhamdulillah. Karena menurut saya itu. Tatangan terbesar. Alhamdulillah. Ketika saya bilang. Aman. Udah. Berhasil. Lewat. Setelah air panas. Kita lewat. Di batu kukus. Hmm. Lewat di batu kukus bang. Di batu kukus itu kan. Jalan seperti ini bang. Itu batu-batuan itu ya. Batu-batuan. Kondisi kabut. Dinginnya mencekam. Itu. Ah. Jadi merinding. Dan saya masih ingat. Itu sebelah kiri saya. Ada perempuan. Nih mulai ini nih bang. Nih mulai disini nih. Sebelah kiri saya. Ada perempuan. Berbaju belang-belang. Pake rok segini bang. Hah. Pake rok. Iya. Perempuan normal. Kayak. Perempuan normal lah. Cuman kan logika gak masuk akal. Baju segini. Belang-belang. Rambutnya segini. Dia masih ingat. Wajahnya masih ingat. Rambut segini. Agak poni. Baju belang-belang. Segini. Bajunya. Rok segini. Kita pake jaket masih kedinginan. Dia. Kabut. Dia gitu. Ini orang apa bukan lah mati. Orang bukan. Dia cuman bilang gini. Baju segini nih. Misi. Misi ya. Assalamualaikum. Dumpang lewat. Misi. Saya bilang. Dia cuman. Gim aja. Jadi jadi merinding. Kalau ingat bang. Saya masih ingat itu. Akhirnya. Kita lewat. Kemudian mulai. Aduh merinding. Perempuan itu lewat. Batu kokus. Si Reno. Teman saya. Minta. Break. Bang. Kan turun begini bang. Jalanannya. Break. Saya gak berani dong. Break disitu. Orang saya habis ngeliat. Iya. Lanjut. Kagak lama. Jatuh bang. Namanya dia. Jatuh. Tungguling-guling bang. Tungguling-guling itu. Karena. Mungkin karena teksturnya. Batunya. Karena kabut. Batunya licin. Bebatuan. Tungguling-guling bang. Terguling-guling. Bener-bener terguling-guling. Jatuh. Baru kita putuskan. Kan gue bilang apa. Gue bilang. Break-break. Ternaga kita itu. Jangan disamain sama perempuan. Nah. Nyeletuk dari namanya Reno ini. PC kita beda-beda. Nggak kayak lo semua. Lo kan sering daki. Emang dia ada benernya. Cuman kalau saya ungkapin. Itu orangnya masih disitu. Gitu. Kalau saya ungkapin begitu. Wah. Akhirnya kita putuskan break. Cuman saya nunduk aja. Jikir ya. Jikir ya. Tapi jikir ya. Jikir. Sipar. Sipar. Jikir udah tuh. Di petugas itu jikir. Tapi saya liat. Aduh masih ada lagi. Masih ada berarti bang. Masih ada. Jikir udah jikir tuh. Halo sob. Sebelum lanjut ke video. Gue mau kasih tau nih. Bagi temen-temen semua. Yang mempunyai cerita horror. Kalian bisa langsung aja. Kirim cerita kalian. Ke Instagram kita. Yaitu dengan keywordnya. Besapagi. Atau ke email. Besapagi.ch At gmail.com Tunggu apa lagi. Langsung aja. Kirim cerita kalian. Segera. Nyatanya ngeliat bukan. Gue doang bang. Nah senior gue itu si Habib itu ngeliat. Cosoknya sama. Sama. Nah kan gue bilang gini. Beb. Rolling. Gak berani. Tadinya di belakang. Sweeper namanya ya. Ya. Pindah ke tengah. Gue bilang rolling. Beb. Rolling. Gak. Gue tau. Dia ngeliat juga nih. Belah mati. Cuman gue berani ngungkapin. Kan udah. Mungkin semua pendagi. Kayaknya sama deh. Kalau ngeliat sesuatu. Gak berani ngomong deh. Karena resiko. Udah cuman gue cuman bilang gini. Wait. Lo gak apa-apa. Bisa lanjut gak? Nah Renan nyeletuk. Lah kita belum baru lima menit. Isirati nih. Bisa kita beda-beda nih. Kasih waktulah. Istilah katanya mah. Sebatang-sebatang dulu lah gitu. Cuman gue udah. Udah merinding bang. Itu masih disitu perempuan itu. Masih disitu. Udah merinding deh tuh gue. Gue mohon ya. Jikir dah. Jikir dah. Jikir. Jikir. Gue mohon ya. Wait. Gue gak bisa cerita nih. Yaudah. Lu. Paksa deh. Paksa. Gue bilang gitu. Gue ngeri kenapa-napa kan. Dipaksa sama di jalan. Jalan. Dipaksa tuh disambil dipapah di tengah dia sama si Abib ini dipapah nih. Jalan dari batu kukus itu kita normal bang. Normal. Jalan batu kukus tiga atau kukus dua. Kita gak berani tuh. Dan gue balik badan lagi. Bip. Rolling. Enggak. Dibilang begitu lagi. Gue udah gak kuat bang. Hawanya udah lain. Masuklah kita ke Rawadenok dua. Masuk ke Rawadenok dua. Gue ngeliat jam dong. Gue udah nyampe Rawadenok dua nih. Udah jam kisaran jam 12 lewat. Sama satuan bang. Oke. Malem nih bang ya. Sama satu malem. Rawadenok dua itu. Udah bentar lagi kita masuk ke Rawadenok dua nih. Rawadenok dua. Saat itu. Gue udah mulai. Udah gak enak hawa gue. Terdengarlah suara. Macan. Pertama. Macan bang. Suara macan? Iya. Auman itu. Auman. Macan. Dan semua mendengar. Bukan gue doang. Semua. 10 orang yang denger semua. Iya. 12 orang. 12 orang mendengar semua. Dengar semua itu. Auman. Gue gak mau ngambil resiko. Gue bilang. Gue begini tangan gue. Break. Stop. Arakan center. Dia yang ngincer leher kan. Kalau macan. Arakan center kemana pun. Jangan sampai kita di belakang ini. Jam setengah satuan itu. Setelah hilang. Auman macan itu. Kita. Jalan lagi ya. Siap. Siap. Beritung. Satu. Dua. Tiga. Komplet. Ampe dua belas doang. Jalan lagi. Masuklah. Kita ke Rawadenok satu. Nah disini bang. Di Serdarigenok satu. Kok jalanan buntu. Nik. Kondisi gelap. Kabut. Lah. Kok jalanan buntu nih. Saya bilang. Saya begini tangan saya. Break. Break. Apa lagi nih. Yang belakang yang nyeletuk tuh. Yang atas. Iya. Break. Break apa lagi nih. Ini kok jalanan buntu. Otak saya. Perasaan. Pendakian Cibudas itu. Yang bercabang itu. Pemancangan ya. Yang arah Cibunar itu ya. Penyancangan. Penyancangan itu ya. Enggak ada. Enggak ada bercabang ya. Perasaan kok ini jalan buntu. Otak saya. Saya senter tuh. Senter. Jalan kemana ini ya. Enggak ada. Namanya kabut bang. Kabut. Gelap. Saya senter-senter begini. Ke atas senter. Astagfirullah jim. Otak saya. Itu bang. Namanya semar. Gede banget. Itu warnanya hitam. Semar. Iya. Awalnya matanya merah. Hijau ke kuningan. Berubah jadi hijau ke kuningan. Dinyabrang begini bang. Maaf saya contohin nih. Iya. Jalan begini deh. Pelan buat. Jalan begitu bang. Jalan pelan buat. Jadi di nutupin jalan bang. Gede banget. Sumpah saya ngomong. Gede banget semar itu. Baru ngeliat itu semar. Gede banget. Gede banget. Nutupin jalan. Dan nengok. Senyum. Udah. Lama. Jadi berinding loh. Oblok. Lama prosesnya. Prosesnya lama. Nyeberang. Pelan. Gede banget. Lu. Apa sih makhluk paling besar. Pernah lu liat. Gajah. Itu lebih gede lagi. Gede banget. Dan gue senter. Gue begini. Jelas. Gue senter. Wah. Ini yang bikin buntuk. Udah gue break. Gue begini. Stop dulu. Break dulu. Kenapa lagi? Jikirnya jikir. Jikir. Sifar. Sifar. Udah semua jikir. Jikir semua tuh. Sifar. Dia lewat dah. Gue bilang. Assalamualaikum. Permisi. Saya nupang lewat. Saya mau pulang. Saya bilang gitu. Bisi ya. Saya nupang lewat. Saya mau pulang. Saya bilang. Dengan kondisi yang. Bener-bener. Makanan abis. Tinggal air doang. Iya. Gue harus ngejar waktu bang. Karena besok juga dulu lebaran. Eh. Lebaran. Idul Adha. Gue ngejar waktu. Iya. Karena gue kebanyakan break. Air kehabisan nantinya. Iya. Selepas semar itu lewat. Kan jalan begini bang. Tikungan begini tuh. Di Raudenok itu ya. Raudenok 1 atau 2. Gue kurang tau deh. Tapi gue inget jalan begini nih. Lewat. Gue jalan deh. Lumayan lama bang disitu. Lumayan lama. Disitu. Breaknya. Karena semarang mau lewat tuh. Selewat. Temen gue bang yang namanya Nunu. Perempuan. Kesurupan. Masuk. Ya Allah. Apalagi. Perasaan gue. Pikiran gue. Ujian terbesar itu. Panas. Air panas. Iya. Ada lagi lebih besar. Orang kesurupan. Tengah hutan. Tengah malam bang. Aduh. Kalau inget. Reading jadi. Tengah malam. Kisaran jam 1. Itu kesurupan disitu. Kesurupan. Apa gak ini ngomong. Tengah. Dia ngomong gini. Hei. Kumahau. Lu gak ada sopan santunnya semua. Bahasa Sunda nih. Temen gue ada. Orang Bogor dan orang Kuningan. Transletin ya. Ngertiin. Dia suaranya laki-laki. Gede suaranya. Ngebas laki-laki. Padahal yang sopan cewek. Iya perempuan. Kalian itu gak ada sopan santunnya semua. Gitu. Wah. Kalian masuk ke rumah orang gak ada permisinya. Dibilang gitu bang. Oh. Ngamuk lagi. Wah. Gue namanya di depan. Kan kejadian di belakang. Kesurupan di belakang. Gue di depan. Lah. Kenapa? Itu deh ngamuk. Katanya gak ada sopan santunnya. Gue gak terima dong. Gue selalu permisi. Kalau lewat dong. Gue samperin. Eh jin kurang ajar. Saya bilang gitu. Eh. Siapa yang gak sopan santun? Saya selalu permisi. Dan assalamualaikum. Gue bilang gitu kan. Siapa yang gak sopan santun? Dia nunjuk ke temen gue bang. Gue nyepetin nama gak nih? Bebas lah. Bebas ya. Gue nunjuk ke temen gue. Namanya Jalal Den Deni. Sepanjang jalan ngomongin pegangan. Wapak. Dua orang ini. Jadi karena dia pendakian perdana. Dia minta izin orang tua. Dikasih lah. Nih buat jaga-jaga. Iya. Nih buat jaga-jaga. Nah ngomongin itu sepanjang jalan bang. Berisik nih. Dia berdua. Gue tau dari mana. Dari temen gue si Habib. Yang tadinya di belakang. Dia ngomong. Ditunjuk deh tuh. Ngomong setan itu. Ini gak sopan santun. Kalian nantangin saya. Ya namanya kita namu disitu bang. Iya gak? Ngapaan sih bobo jimat gitu? Buat apaan sih? Buat apaan buat begitu kan? Itu disitu bang. Ngomong. Akhirnya. Yaudah Den. Lu minta maaf ya Den. Jalal. Lu minta maaf ya. Gak usah lah ngomong gitu-gituan lah. Kalo emang harus dibuang. Buang aja sih buat apaan sih gitu-gituan. Saya bilang gitu kan. Minta maaf. Akhirnya sadar bang. Kita minta maaf semua nih. Kita minta maaf. Minta maaf semua. Atas kesalahan kami disini. Dan kami ingin pulang. Kami sudah lelah. Logistik kami gak ada. Udah habis. Gue ngomong gitu bang. Udah lelah. Udah sadar deh tuh. Sada seluruh itu. Kenapa nih ada apa? Dia bilang. Gak gak ada apa-apa. Yuk jalan lagi. Masih kuat gak? Nanti lu masih lemes dia bilang. Udah minum lagi. Karena adanya minum sama coklat doang. Minum lagi. Jalan lagi bang. Baru jalan berapa langkah. Baru lima menit. Kisaran jam setengah dua. Baru lima menit. Lepas puluh menit itu. Abis kejadian jam satu itu. Setengah dua. Masukkan lagi dia. Masukkan lagi. Masukkan lagi. Sinunu itu. Masukkan lagi. Nilain lagi nih. Ini perempuan bang. Nyinden dia. Nari. Gini nyinden. Nyinden. Gue ngomong apa adanya nih. Boleh silahkan dikomentar loh. Tanya orang-orangnya. Iya. Bani. Gue bilang ngomong apa adanya. Nyinden bang. Nyinden. Ngomong Sunda juga. Aduh. Wah ada yang bisa. Itu lama. Prosesnya lama banget. Wah ini nyawa orang nih. Dalam hati gue nih. Gue nyari bantuan. Gue turun bang. Nyari bantuan. Nyari ketemulah orang nih. Di bawah nih. Nyari ngasih lampu. Nyenterin ke atas. Wah. Ada yang ngecam loh. Piling saya kan gitu ya. Piling gue ada yang ngecam di bawah loh. Gue senang ketemu orang. Dari 2.500 pendaki. Gue gak ketemu orang bang. Semalaman itu. Gak ada orang satupun orang yang turun. 2.500 pendaki. Gak ada satupun. Ketemu orang. Gue senang ketemu orang. Gue minta tolong nih. Ngomong orang ini nih. Di bawah. Gue turun bang. Gak taunya begitu gue turun. Orang itu juga senang ketemu gue. Sama-sama senang. Sama-sama senang. Iya. Udah berapa jam disitu dia. Gak ada orang. Dia berdua. Satu lagi kakinya. Muter bang. Telapaknya muter. Eh. Kesel yo. Waduh. Dia butuh bantuan. Gue dateng minta bantuan. Dia juga butuh bantuan. Dia butuh bantuan. Dia butuh bantuan. Sama-sama senang ketemu orang nih. Lah gue jadi bingung ya. Ini nyawa orang di atas. Dipegangin aja. Ngamuk urus urupan. Yang ini juga kakinya muter. Saya lihat. Ya Astagfirullahaladzim. Ini bagaimana urusannya? Kata saya. Bang. Gue sih gak minta tolong banyak. Gue tolong jagain aja. Dia bilang. Disini. Itu tepatnya. Di. Pemancang. Penyancangan. Penyancangan. Tepatnya di pos. Penyancangan. Orang itu. Lu tolong jagain aja disini bang. Buatin tenda. Nanti gue. Cusul ranger. Oh ya gue juga minta tolong. Tolong temen gue di atas ini gak bisa di. Ini kesurupan nih. Ini kesurupan nih. Sekarang aja udah. Udah setengah tiga nih. Udah punggul setengah tiga nih. Dari tadi nih. Masih di atas. Masih kesurupan nih. Tolong ya. Panjigilin nih orang yang ngerti. Saya bilang gitu. Dia turun lari bang. Lari dia. Gue buatin tenda. Disitu buat dia. Kakinya muter. Lalu gue bisa ngapa-ngapain dong. Bantuin takut salah urat atau bagaimana kan. Akhirnya. Gue juga ngontrol dong. Kontrol tim. Iya. Kontrol tim disitu. Ternyata di Rodong itu ngejauh dari pos penyancangan itu ngejauh bang. Ternyata ngejauh pos penyancangan. Kontrol. Gue ngontrol tim disitu. Gimana? Udah gak bisa nih. Gimana nih. Masih kesurupan deh. Udah. Atas ID ini. Gue punya HP dia. Dia ngeluarin gue rotal bang. Iya. Dia ngeluarin gue rotal dia. Ngeluarin gue rotal. Surat apa nih? Surat ini. Lah setan itu ngaji bang. Ngaji. Iya. Setan ngaji. Gila gak? Setan ngaji. Enakan dia ngajinya. Wah surat ini kali. Surat ini. Setel lagi. Lah dia bisa juga. Lah coba baca apa ya bang. Baca. 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 Ngaji juga dia. Enak banget suara. Bener suara enak. Enak banget. Enak banget suara. Surat apa. Surat apa. Dia bisa. Terus kita ngeblink dong. Ini bisa itu bisa. Dia bisa. Diapain. Disiram. Sikap retin yaudah. Mini yaudah. Wah. Bang gimana? Gue gak tau. Ini tanggung jawab nih. Lu kan ngajak kita kemari. Beban lagi gue. Ya Allah kata gue. Mana besok memotong kambing. Kata gue. Melentak kemiran. Beban lagi bang itu bang. Udah pikiran udah ngeblink dong. Nah. Akhirnya apa? Terdengarlah suara. Ajan situ. Ajan pertama jam 3. Iya. Disana ada tradisi. Ajan pertama. Ajan kedua. Iya. Jam 3 terdengar ajan. Ternyata dia kalahnya sama ajan bang. Kita gak habis pikir itu. Keluar tuh. Gak habis pikir. Terdengar suara ajan. Jam pertama jam 3. Langar. Gak jauh dari kota. Kalo nyampe situ bang. Suara. Terdengar tuh. Wah. Udah. Udah teriak dah. Udah teriak dah. Udah teriak. Udah. Sadar. Ini kenapa ya? Kenapa? Gue dimana? Gitu. Nyebutin nama. Gue lupa namanya siapa. Nyebutin nama. Seseorang dia nyebutin. Wah. Gue lupa deh ngeblink namas. Nyebutin nama. Itu terus. Cewek itu. Nyebutin terus. Itu cewek itu. Apa sih tuh? Udah gak apa-apa. Minum aja. Yuk. Kita jalan lagi. Kita di bawah ada pos tuh. Saya bilang. Kita disitu nanti bikin tenda. Iya. Dia bilang gitu. Bikin tenda. Baru nyampe ke pos. Kita istirahat aja dulu dah. Udah jam 3 nih. Bentar lagi. Subuh. Kita turun aja. Gue udah manggil tim darurat. Saya bilang gitu kan. Kita bikin tenda jadi. Kondisi kabut. Ujan detik-dentik. Kita bikin. Api ungun bang. Baru nyalain para pin. Angin muter bang. Itu pohon gak ada yang gerak. Angin muter disitu tuh. Dan semua ngerasain itu. Semua pegangan semua. Pegangan tangan. Ya Allah. Apa lagi? Baru kelar hujan. Ada lagi. Gue langsung udah lambat. Ya Allah. Teriak. Ya Allah. Apa lagi ini? Angin muter. Sekonceng-kenceng yang muter. Bikin nep. Kan kita bawa para pin tuh. Habib. Ini gimana? Ini gimana? Dilempar. Ini gimana ini? Ini gimana? Pegangan. 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 Pegangan semua bang. Jadi berinding. Muter. Saya lihat. Sambil pegangan. Saya lihat. Kok gak ada yang gerak? Muter. Tendak. Angin. Sekonceng-kenceng yang muter tuh. Udah jikir-jikir. Jikir. Itu pengalaman gue. Wah luar biasa itu pengalaman. Jikir semua. Angin tuh. Gak berhenti-henti tuh angin. Penceng. Kayak angin tornado. Tapi di titik itu doang. Iya. Di situ-situ aja deh. Yang lain gak ada yang gerakan ya? Gak ada. Gak ada pergerakan bang. Di situ doang. Udah semua pegangan. Semua. Pada nangis perempuan. Pada nangis. Nangis semua perempuan. Yang lakinya yang ini cuman. Bang gimana ini? Udah jikir aja. Gak usah gimana jikir aja. Ya. Karena gue punya pedoman gini bang. Bahwa. Jin itu. Bisa dibunuh. Iya. Prinsip gue. Manusia itu lebih mulia. Jin itu bisa dibunuh. Lata dan ujah. Ada kisahnya. Zaman nabi. Jin itu bisa dibunuh. Dengan membaca. Aujubika. Lima titama. Binsari maholak. Membaca itu. Atau baca surat-surat lain. Gue punya kedoman gitu. Gue baca itu aja udah. Gue baca. Yakin ya gue yakin. Gue yakin gue lebih mulia. Gue bilang. Manusia lebih mulia dari. Makhluk. Jin. Gue yakin. Pede banget gue. Udah. Redup-redup. Gue baca. Udah tenang. Kita lebih mulia. Jangan takut. Aujubika. Kita baca itu surat itu. Aujubika. Lima titama. Timinsari maholak. Oh baca dulu. Baca. Baca terus. Redup-redup-redup. Udah. Udah. Yuk. Sebaiknya. Kita ke dalam tenda aja. Saya bilang gitu. Iya. Dalam tenda aja. Kita ke dalam tenda. Itu udah. Belum-belum-belum bang. Karena tadinya tiga tenda. Satu tenda. Jadi. Satu. Cet semua maksudnya. Belum-belum-belum. Biar kita saling ngejaga. Kita ngejagain yang ngenunu juga. Akhirnya kita bikin tenda disitu bang. Di pemancang. Kita nunggu subuh. Udah jam lima. Tapi masih gelap. Tim setengah enam. Mulai terang. Nunggu subuh. Kita baru-baru. Terdengar suara. Takbir. Ya Allah. Gue takbiran di gunung ini bang. Mata gue. Allahu akbar Allah. Allahu akbar Allah. Ya Allah. Takbiran di gunung ini gue. Mana temennya letup. Mana gue motong sapi. Udah patungan. Gue juga motong kambing. Nge-nyaksiin ini. Ya Allah. Semur umur gue naik gunung gini. Amat lah mati. Gue dari. Lepas dari. Lepas dari gunung cermek. Begini gue mau berhenti. Star awalnya 10 tahun selama gak ngedaki. Iya. Kejadian begini lagi. Baru mulai naik gunung udah begini. Gini amat. Gue kata gue. Balik tuh bang ya. Pagi tuh. Jam setengah enam bang. Kita tenda. Kan ada sinar matahari tuh. Agak terang-terang dikit lah. Iya. Udah setengah enam kan. Timbul lah bayangan gue dewa. Apalah kan kalau dalam tenda kan. Kita nyalain lampu tuh ya. Iya. Dan semua ngeliat tuh. Bayangan. Iya. Udah ya. Keliatan tuh. Itu di luar tuh bayangan tuh. Apaan. Apalagi udah jikir-jikir. Oh udah pagi tuh. Iya. Kita semua udah. Kita semua udah ketakutan bang. Bayang gede. Wah ketakutan apa nih. Muncen bang. Gak tau nyawa kuncen yang tadi saya pesan. Kalau ada yang bisa tolong naik atas gitu ya. Iya. Kalau ada yang bisa kuncen. Pake baju hitam. Tulana hitam. Pake tudung petani. Iya. Udah intip. Lu aja ngintip. Lu aja intip. Itu diri aja depan kita itu. Lagi udah pagi udah terang. Diri aja. Gak ada. Gak ada setan. Kata saya. Lu aja beranian. Kata kayak gitu. Dorong-dorongan deh tuh. Kita intip. Alhamdulillah manusia bang kuncen. Gak kita ceritain deh tuh kejadiannya. Akhirnya dinetralisir. Apa sih kuncen itu? Sama kuncen itu. Dibawa garam. Disebarin. Udah yang lakinya kemas-kemas tenda. Biar saya netralisir. Lalu dia. Yang kejadian kakinya seleo itu dibawa sama ranger. Netralisir sama kuncen itu. Udah. Kemas-kemas. Kita turun bareng dong sama kuncen dong. Turun bareng. Terus saya diginiin. Tadi nemu apa? Loh. Kan jadi merinding saya. Tadi ngeliat apa? Kata dikit. Oh gak liat ya? Iya. Kunciinnya. Saya gak cerita. Oke. Iya. Kan jadi di belakang nih. Udah. Semuanya udah terang. Udah pengen buru-buru. Tadi sepanjang jalan tuh. Tadi ngeliat apa? Wah. Enggak pak. Jujur gak ya? Jujur gak? Dalamati jujur gak ya? Iya. Ngeliat semar. Belong gitu. Yuk balik lagi yuk. Saya dirayu bang. Oh. Enggak pak. Saya udah lah banget. Saya udah capek pak. Saya lapar juga. Saya bilang. Yuk dimana? Kamu beruntung. Dia bilang gitu. Dia bilang gitu bang. Kamu beruntung. Kamu punya. Di rumah punya ini ya. Perempuannya ya? Dia bilang gitu. Punya perempuannya. Saya udah ngobleng. Apaan maksudnya? Perempuannya. Maksudnya gimana pak? Punya perempuan ini ya? Kamu dapet sesuatu kan? Bentuk semar. Itu perempuannya. Ini lakiannya. Kenapa gak diajak salaman? Kata kuncin itu. Jadi sepasang. Nanti gak jadi sesuatu di tangan kamu. Kata kuncinnya. Oh gitu. Iya. Jadi. Kata kuncinnya kita. Saya itu harus. Kamu salaman aja. Assalamualaikum. Apa kabar? Atau gimana? Nanya bahasa bahasa atau gimana? Salaman. Intinya salaman langsung berbentuk dia. Di tangan kamu nanti. Di genggamun. Siapa yang berani bang? Orang segera begitu bang. Hitam. Aduh. Niat begituan. Yuk. Tunjukin lokasinya. Dia bilang gitu. Kamu tau gak? Itu. Nah cerita kuncinnya nih. Nah cerita gini. Tau gak? Ini malam ini. Tempat berkumpulnya. Para jin. Di titik ini. Nah karena tiap tahun itu. Karena ada. Kata cerita kuncinnya nih. Tertahun besok. Di ini. Di gunung ini. Nah tepatnya di gunung ini. Dipimpin oleh. Eang. Dibilang gitu. Eang ini? Eang Semar. Dipimpin oleh Eang Semar. Tempat berkumpulan disitu. Dan semua orang pengen berebut. Mendapatkan sesuatu. Minta ini. Minta itulah. Disini. Oke. Dan. Saya bilang. Canggih. Saya bilang. Canggih lah kuncin itu. Bisa tau lah. Dibilang. Dibilang. Canggih lah. Dibilang. Bisa. Gak tau dibisikin jin. Tau gimana. Saya gak tau. Yuk. Tunjukin lokasinya. Dia bilang. Wah enggak pak. Saya udah lapar pak. Saya mau pulang. Turun. Emang dirumah punya ceweannya apa? Bentuknya apa? Wah ngeblank saya apa ya? Enggak ada sih. Bila. Enggak lah. Dibilang gitu. Udah ngeblank saya udah lama. Udah tahun 2000. Udah 20 tahun lebih. Saya ngeblank. Saya ingatnya dirumah. Dan masih terngiang-ngiang itu bang. Di rumah. Saya cari. Ketemu ini. Ini ceweannya ternyata. Ini. Ini. Yang sembar ini. Terus ini kata menurut dia. Ini ceweannya. Yang lakiannya. Kalau saya berani salaman. Iya. Gitu bang ceritanya. Harusnya saya berani. Turun lah. Takbiran. Akhirnya di. Post terakhir. Kita di kantin tuh. Udah. Sepi kondisi. Udah lebaran bang. Lebaran. Kita doang. Disitu kita doang bang. Sedih lah. Ceritain mah. Sekalinya ngedaki. Begini amat. Udah lama gak ngedaki. Sekalinya ngedaki. Begini amat. Akhirnya. Terikat cerita. Kita pulang. Temen saya kan. Orang tuanya sesepuh disitu. Cerita. Dipanggil lah. Tong. Sesepuh situ. Kenapa? Nah yang sesepuh situ. Cerita begini bang. Kenapa enggak lu? Salaman. Sama sama yang diceritain kuncen. Berarti sama ya versinya. Sama versinya. Dia udah tua nih orangnya. Udah al-albarmu sekarang. Wah. Tong lu beruntung banget. Tong. Tong lu. Orang apa di berebut. Kesono. Ya kita buat apaan sih. Kong. Dia bilang gitu kan. Gitu-gituan. Orang yang nyari gak dapet. Lo yang gak nyari. Dapet. Dia bilang. Ya kita buat apaan. Kita hidup normal aja bang. Bang ya kita mah. Iya. Berjalan aja. Berjalan aja udah. Udah gitu bang. Akhirnya kita. Udah. Itu mungkin. Yang apa yang gue bilangin dari awal. Lo akan berjalan. Di atas 16 jam. Ketulah tuh bang. Kejadian. Lo akan dapet momen cerita yang gak akan lo lupakan. Kejadian juga. Dan sebagiannya tuh udah kapok naik gunung lagi. Dan perdana. Pertama dan terakhir bang. Udah kapok. Bubar. Ada beberapa yang masih. Cuman tiga. Atau dua orang. Yang masih lanjut. Sisanya udah gak mau lagi. Bagian tetap dan terakhir. Dan omongan gue. Bener. Kadang kan mereka udah berkeluar gak. Semuanya. Udah keluarga. Udah punya anak. Dan gue yakin. Bakal cerita ke anaknya itu nanti. Kisah yang ini. Kisah ini gue yakin banget. Karena gue bilang. Lo bakal punya cerita yang gak bakal bisa lo lupain. Sepanjang hidup lo. Iya. Dan tapi. Ketika lo udah pendiakin. Yang lain pada bubar nih ya. Akhirnya gak. Mau lagi naik gunung. Tapi setelah itu lo. Masih lanjut naik gunung. Atau memang bener udah vakum nih bang. Kalau gue sampe saat ini masih bang. Masih tuh ya. Iya. Iya. Jadi temen lo Habib itu masih? Masih. Oh masih. Jadi bagian itu pada bubar ya. Mendaikin itu ya. Jadi paling gue sama Habib aja. Oke. Karena gue emang. Kadang momen libur nih. Karena dia kan kerja juga ya. Libur kemana nih? Ke ini. Kayak kemarin ke Gunung Puntang. Di Jawa Barat. Iya. Di Bandung tuh. Gunung Puntang. Ayo. Jalan dulu. Jalan aja udah. Kita nikmatin alam. Kita nikmatin kopi. Kopi Puntangnya. Kita nikmatin. Udah. Gitu aja bang. Masih lanjut. Karena gue penikmat sih. Saya dibilang penikmat. Bukan penjelajah ya. Bukan pencinta. Bukan penjelajah juga. Gue nikmatin aja. Iya. Suhasana. Karena bukasih panas bang. Bukasih panas. Kayaknya enak bang. Karena gunung sejuk. Sambil ngopi. Wah. Sambil ngopi dikengin. Luar biasa menurut gue. Oke. Dan thank you banget nih. Bang Harry ya. Udah mau berbagi kisah lo di Gunung Gede ini. Yang dimana kisah ini ada sangkut pautnya saat pendakian lo di Gunung Kawi ya. Iya. Betul-betul. Dan tadi udah dispel dikit ya. Di Gunung Kawi itu bahwasannya memang ada sangkut pautnya tuh. Di Gunung Gede ini. Lo nih sempet ketemu Semarang. Yang dimana ini ada sangkut pautnya oleh benda pusaka yang lo kembali di Gunung Kawi. Iya betul bang. Nah nih bang Harry. Tadi kan lo menceritakan kalau memang di Gunung Cermai itu mempunyai kisah yang sangat horror banget ya. Itu di Gunung Cermai horornya itu seperti apa? Spill aja ya. Iya. Spill dikit aja bang. Kayak gimana sih? Tadi kan lo gak gini jalanin. Pokoknya gue punya cerita horror banget di Gunung Cermai ya. Iya. Nah ini kisahnya kayak apa tuh? Spill aja bang. Gue di Gunung Cermai itu terakhir di tahun 2006. 2006 itu spill aja waktu itu gue. Gue mimpin orang. Kebayang gak lo? Lo mimpin orang. Sebelas orang. Pemula. Di usianya di atas lo. Tapi lo seru mimpin. Iya. Junior mimpin senior-senior lah ya. Karena yang sering naik Gunung gue. Yang sering naik Gunung gue. Sebelas orang ini emang pemula. Dan gue ajak. Gue ajak. Gue rindu. Gue pengen naik Gunung. Yuk. Pengen naik Gunung. Patungan berapa? Patungan sekian, sekian, sekian. Gue bilang gitu. Gue rindu. Saat itu. Naik Gunung yuk. Belum pernah semua tuh bang. Belum pernah semua gue ajak. Tua-tua semua. Gak kebayang gak. Gue mimpin. Yang di atas rata-rata. Umurnya. Lo susah banget bang di aturnya. Iya lah. Nanti jangan begini ya. Jangan begini ketika gue briefing. Jangan begini. Jangan begini. Nah susah banget tuh. Udah yang penting gue udah ngasih tau begini. Nih ya. Gue sepil aja ya. Dia ngelanggar. Langgar apa tuh? Gue bilang. Kalau bisa kita maghrib. Pantangan disono. Jangan sampai di kuburan. Yang gue masih inget kuburan kuda itu. Iya. Linggar jati tuh. Jalur linggar jati. Kuburan kuda. Jangan sampai maghrib disana. Karena gue ke sono udah berapa kali bang. Lewat jalur apoi. Lewat pautungan. Paling ekstrim linggar jati. Karena tradisi disana. Yang gue tau. Di kuburan kuda itu. Jangan sampai lo maghrib. Disitu. Atau. Karena lo terjebak di zona nyaman disitu. Paling nyaman emang disitu. Horor yang ngalamin apa tuh bang. Terjebak lah. Akhirnya gue maghrib disitu. Ternyata. Gue jam 5 disitu. Emang nyaman banget tempat itu. Oke. Nyaman. Jam 5. Nggak berasa. Jam 6. Ngoprol. Ngopi. Biasa. Nyantai-nyantai. Kagak berasa. Ajan. Kedengar. Mas itu. Karena kan belum jauh dari kota itu. Kuruan kuda itu. Dengar Ajan. Terus. Wah. Lu. Bener. Iya. Kita maghrib jalan disini. Yuk cabut yuk. Gue bilang gitu. Jalan. Udah nyantai aja dulu. Dia bilang gitu. Yaudah lah. Yang lebih tua semua ya mungkin. Ada beberapa orang. Ini pohon gede-gede. Apa nyentriin ke atas semua. Lah. Apa jemuran siapa itu ditinggalin gitu. Jemuran siapa itu. Lalu jemuran tinggalin situ itu. Gitu. Center. Ada yang beberapa. Ada setemen gue yang bawa center. Lebih terang lah. Iya. Mana jemuran sih. Itu. Lama-lama. Jemuran di. Kakinya begini bang. Lah kok ada kakinya. Lama-lama turun. Di center semuanya. Lah jadi berinding gue jadinya. Semuanya ngeliat bang. Yang ikuti lanak. Bubar semua disitu bang. Di kuburan kuda. 12 orang tuh. 12 orang bubar. Nggak tau ada yang larinya ke atas. Ada yang ke usan. Dan di ke jurang. Wow. Macem-macem dong. Gue karuan bang. Karena gue tau jalur. Gue lari. Ada dua orang ngikutin gue. Ngikutin lari. Gue tau jalur. Gue balik lagi ke Cibunar gue. Oh. Jadi memang. Momen di Gunung Cermai itu. Ngalamin hal yang seperti itu bang. Iya. Bubar semua. Oke. Ilang itu semua bang. Iya. Iya. Udah sepilnya begitu ya. Masih ada lagi sebenernya. Cuman gue habis itu aja dah. Panjang. Bener panjang. Bener. 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 Nah. Memang. Balik lagi nih ke cerita pendakin gunung-gudelur. Disitu gue mulai berhenti tuh pendaki gunung bang. Udah lama lagi. Lu sempit. Pakum ya. Dan akhirnya lu. Menencanakan lagi pendakin di Gunung Gede nih. Iya. Udah bersekian tahun lah tuh. Nah. Di Gunung Gede ini kita balik lagi. Memang pendakin yang sudah direncanakan ya bang ya. Iya. Rencana lu nih. Mendirikan suatu kegiatan olahraga pecinta alam. Iya. Pecinta alam. Begitu. Berhasil. Karena. Di perusahaan itu dia minta bukti foto bang. Iya. Dokumentasi. Dokumentasi. Bukti foto-foto. Nanti dana turun itu. Iya. Tapi dana pada saat itu pas lu turun. Turun tuh bang. Dananya. Enggak. Maksud gini deh. Nih gue berhasil ngumpulin orang. Ini bukti fotonya. Oh. Besok gue mau ngadain lagi nih. Kayak ini nih. Iya. Iya. Nanti dana cair. Dana cair. Berarti pendakin lu gunung-gude ini. Di dana-nya sama perusahaan. Perusahaan. Pendakin selanjutnya. Gitu. Oke. Tapi memang. Setelah pendakin itu bubar. Soalnya gue ngomong. Tapi lu menyangka. Tapi lu menyangka gak sih bang. Di pendakin lu pada saat itu. Ngalamin hal yang memang. Sampai saat ini lu ceritakan ya. Iya. Itu sangat gokil sih menurut gue. Oh iya. Ada yang terlewat nih bang. Jadi. Kenapa si Nunu tuh diincer terus. Iya. Sampai dua kali kemasukan. Dan dia harum bang. Harumnya apa tuh bang? Kata Kuncen dia harum. Saya gak paham. Oh. Wah ini bocah harum. Katanya gitu. Oh si Kuncen menjelaskan seperti itu ya. Harum. Nunu cerita pas di post terakhir. Oh. Kenapa lu mulu ninjir? Gua lagi dapet bang. Oh. Anjir kenapa gua. Lu kenapa ikut naik dapet? Oh iya iya. Gua dapetnya di atas. Gitu. Jadi emang sebabnya. Ya. Datang bulan. Itu datang bulan. Makanya diikutin. Gua baru. Baru. Pantesan dia dihitung mulu. Baru. Oh. Dibilang gitu. Oke lah. Mungkin ini. Kisah. Lu yang mungkin. Tadi lu jelaskan juga ya. Sebelum. Bang Heri ini. Menjelaskan beberapa temannya. Kalau pendakin ini adalah pendakin yang tidak akan bisa terlupakan. Terlupakan. Dua kejadian pendakin tidak terlupakan. Dan ini memang udah tidak terlupakan. Dan sudah dijelaskan juga. Diceritakan juga sama bang Heri kali ini. Dan semoga teman-teman semua yang menyimak. Dan menonton video kali ini. Dan kisah kali ini bisa mengambil sisi baiknya. Dan bisa menjadikan juga nih. Pelajaran bagi kita semua. Bahwasannya. Kisah yang tadi Bang Heri jelaskan itu. Bukan semata-mata. Sifatnya mengandung siri dan segala macemnya bang ya. Iya betul. Mempercayai juga dan segala macemnya. Dan gak semua pendakin itu horror. Jadi. Bagaimanapun kita menyikapinya itu ya. Dengan secara. Logik ya bang ya. Iya betul. Jangan apa-apa tuh menanggapnya segala. Wah ini mistis gini enggak lah. Apalagi mempercayai hal-hal yang gaib. Dalam artian mempercayai jin segala macem. Iya setuju sih. Walaupun tidak menutup kemungkinan. Kalau hal-hal yang itu memang ada. Oke nih. Bang Heri. Sebelum kita mengakhiri cerita. Bang Heri punya pesan-pesan gak buat teman-teman semuanya. Atau. Pesan-pesan. Buat mungkin. Teman-teman Bang Heri nih. Yang lagi menonton juga nih. Kisah kali ini. Nanti kalau tayangnya. Silahkan Bang. Buat teman-teman. Ayo lah. Ngedaki lagi. Nggak usah kapok. Kemarin buat pelajaran. Ataupun buat teman-teman yang sudah menjadi pendaki. Jadilah pencinta alam yang bisa menjaga lingkungan. Dan gue pesan juga nih. Tolong ketika lu rombongan. Dibagi. Iya. Ketika lu 20 rombongan. 50 rombongan. Dibagi. Dibuat grup gitu ya. Dibuat grup. Jangan dipanggul sama satu orang. Bener-bener beban itu menurut gue. Jadi memang lu. Tadi. Perasaan lu terbebani ya. Beban. Terbeban. Oke lah. Oke lah. Nah. Ini Bang Heri juga mempunyai suatu bisnis ya. Ini bisnis. Kecil-kecilin Bang ya. Semoga sukses juga nih bisnis itu Bang ya. Ini salah satu snack Bang ya. Iya. Gue usaha juga. Keripik kebab. Ini keripiknya asik sih. Enak juga nih. Nah. Jadi. Gimana tuh Bang. Kalau teman-teman semua yang pengen berminat. Untuk mengorder atau pengen beli. Iya. Bisa ke link Shopee. Bisa. Langsung ke link Shopee. Miracle Dream. Nanti gue kirim linknya. Oh boleh. Nanti. Bakal gue cantumin di kolom deskripsi Bang ya. Iya. Untuk link ordernya lah ya. Link ordernya. Nah jadi buat kalian semua nih. Jadi tunggu apa lagi. Nah. Eh sorry Bang. Nama snacknya apa tuh Bang? Sigmontain. 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 Nama gunung ya gak? Mantep banget tuh. Nih buat teman-teman semua nih. Lu naik-naik gunung nih. Nggak beli cemilan Sigmontain. Kayaknya kurang lengkap tuh Bang ya. Iya. Betul. Betul. Jadi langsung aja order. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Dari gue Indra. Asyikin terus video-video berikutnya. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax